Australia secara mengejutkan kalah 0-1 dari Bahrain pada laga pertama Grup J putaran ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026. Satu gol bunuh diri dari Harry Sotak pada menit ke-89, dia dipetaka buat skoras. Kekalahan ini diperparah dengan kartu merah yang didapat Kusini Yengi. Ya, stiker Australia itu dia dipastikan absen saat menghadapi timnas Indonesia pada selasa 10 September 2024 nanti di Stadion Kelora Bungkarno, Jakarta. Di sisi lain, Indonesia berhasil menahan imbang satu-satu saat melawan Arab Saudi, di mana ini justru mengangkat moral gauda di dalam duel lawan Australia yang juga diselipi misi balas bedang. Gelandang timnas Australia, Jackson Evans pun mengakui soal ancaman dari Indonesia. Dia mengaku duel lawan Indonesia nanti bakal sangat berat setelah kekalahan lawan Bahrain. Kekalahan Australia ini sungguh mengejutkan, karena Sokeros tampil luar biasa dengan mencatatkan 22 gol tanpa kebobolan di putaran kedua. Namun di permukaan putaran ketiga, kualifikasi Biala Dunia 2026 mereka malah kebobolan dan kalah. Tentu, ini menjadi kekalahan kedua Australia dalam duel kualifikasi Biala Dunia sejak tahun 1181, di mana kekalahan sebelumnya diderita saat takul 02 dari Jepang di Sydney. Kekalahan tersebut membuat Australia dalam misi wajib menang di Jakarta. Meski begitu, itu bakal tak mudah dilakukan menyusun penampilan RUK lawan Bahrain. Australia merupakan salah satu dari tiga favorit di grup G, yang diprediksi raih posisi 1 dan 2. Sokeros pun mengawali harapan untuk menjadi dua besar dengan kekalahan. Saya pikir duel nanti bakal menentukan. Ini duel besar dalam kontes 10 laga di kualifikasi. Kami harus belajar dari kekalahan ini, dan bangkit di hari selasa, karena hasil ini sungguh mengecewakan. Kata Jetson Evans. Kami sudah mempersiapkan diri, utamanya pemain muda yang belum pernah mengalami momen-momen seperti ini. Kami juga kurang bentung hari ini, karena bola tak mau masuk. Katanya lagi menambahkan. Australia memang mati kutu menghadapi Bahrain, yang bertahan ketat di pertandingan itu. Meski kuasai bola sebanyak 71%, tak satupun peluang berhasil menjadi gol. Kapten Australia, Mati Horian, juga sangat kecewa dengan kekalahan Australia. Saya merasa seperti kami terlalu naif di pertandingan tadi. Ini bukan soal kerja keras, tapi kerja lebih jauh das lagi. Ujar Kapten Australia itu. Nah, ini akan menjadi laga yang menarik pada hari selasa nanti. Mampukah Timnas Indonesia meraih hasil maksimal? Atau setidaknya menahan imbang saat laga melawan Australia? Tinggalkan ya pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!